Intro Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di update channel Kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron love story the series Sekaligus memprediksi untuk episode besok malam Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini sebelum lanjut ke videonya Kalian tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron love story the series Di setiap episodenya Namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di episode sebelumnya telah kita saksikan Dimana si Budinda yang menghampiri Wilantara yang bersama Tante Emily Dan si Budinda pun salah sangka terhadap Wilantara Dan disitu pun Budinda marah kepada si Wilantara Dan kecewa Si Budinda pun pergi dengan menangis dan Wilantara berusaha untuk menjelaskan semuanya Di sisi itu pun Tante Emily yang melihat pertengkaran Antara Wilantara dan si Budinda Si Tante Emily pun berharap Semoga mereka bertengkar hebat dan tidak jadi untuk menikah Di adegan lainnya si Maudi yang berada di rumahnya si Mila Dimana si Maudi yang mengajak si Reja untuk menjelaskan kepada si Mila Dan si Mila pun tidak merasa enak dengan kedatangan si Reja Dan si Reja pun meminta maaf kepada si Mila Dan meminta untuk melupakan semuanya Dari yang lain Wilantara yang sedang mengejar si Budinda Dan si Budinda pun langsung menelpon si Nadine Dan menyuruh si Nadine untuk membereskan semua pakaiannya Dan kembali ke rumah si Budinda Dan si Nadine pun segera bergegas untuk membereskan semuanya Tak lama Tante Emily pun menelpon Wilantara Dan menanyakan masalah dengan si Budinda selesai apa belum Dan Wilantara pun mengatakan Kepada si Tante Emily Kalau dia masih mengejarnya Di adegan lain si Ken yang baru saja pulang bersama si Reja Terlihat Pak Irpan yang tersenyum kepada si Ken dan si Reja Begitu pula Tante Irene Seketika saja si Nadine datang menghampiri dengan membawa koper Dan meminta izin untuk pulang ke rumahnya si Budinda Dan si Ken pun menawarkan si Nadine untuk diantarnya Si Nadine pun setuju tetapi saja si Ken mengajak si Reja Untuk pergi mengantar si Nadine Di adegan lainnya Wilantara yang masih menjelaskan kepada si Budinda Dimana si Budinda yang udah cemburu buta terhadap Wilantara Disitu Wilantara pun menjelaskan kepada si Budinda Tetapi saja dia tidak percaya karena sudah kecewa Sesaat dia di kamar dan mendengar seseorang yang datang masuk ke rumahnya dengan diam-diam Dan seketika saja si Budinda pun menelpon kembali Wilantara Dan meminta Wilantara untuk kembali Dan mengatakan kalau ada penyusup masuk ke rumahnya Dan seketika saja Wilantara pun kembali ke rumahnya si Budinda Sesaat si Budinda membukakan pintu ternyata Yang datang itu adalah si Rama Si Rama pun kaget karena si Budinda sedang memegang sebuah payung Dan seketika saja si Budinda pun memeluk si Rama karena senang Begitu sedih si Budinda karena kedatangan si Rama Si Rama pun menanyakan kepada si Budinda Kalau kenapa Mama mau pukul aku ucapnya Di adegan lainnya Tante Emily yang pulang dengan muka senang Dan si Maudi pun menanyakan kepada si Tante Emily Tante Emily pun mengatakan kepada si Maudi Kalau baru saja bertemu dengan Wilantara Di adegan lainnya si Rama yang berusaha untuk meyakinkan si Budinda Kalau Wilantara itu tidak seburuk yang Ibu Dinda sangka dan tak lama Wilantara pun kembali kepada rumahnya si Budinda Dan Wilantara pun mengatakan kepada si Budinda Apa yang diucapkan si Rama itu benar Kalau aku itu cukup setia Dan si Budinda pun mulai percaya kepada Wilantara Di sisi lain si Maudi dan juga Arga Dana Dan tentunya Tante Emily Yang mereka dimana akan berangkat ke acara Panti sosial Dan tiba-tiba saja Bu Anita datang menghampiri si Maudi Mengajak si Maudi untuk pergi menemui si Rama dan si Budinda Si Maudi pun sempurna untuk menolak ajakannya si Bu Anita Tetapi si Bu Anita pun malah marah besar kepada Arga Dana Dimana Arga Dana yang mengatakan kalau kamu itu egois Dan tetapi saja si Maudi pun mengatakan Papa pergi dengan Tante Emily Karena disana ada si Ken Mungkin nanti aku akan mengusul Di adegan lainnya dimana Wilantara yang kaget Dimana Arga Dana yang tiba-tiba saja datang ke acara tersebut Dan mereka pun duduk berdampingan Dan mereka pun mendengar tausiah dari Ustadz disana Dan mereka pun sempat berpikir kalau akan saling memaafkan Karena sudah capek dengan dedam satu sama lainnya Nah guys semoga saja apa yang mereka pikirkan bisa tercapai Disitu Wilantara pun melihat Arga Dana dan mematap Arga Dana Dan si Ken pun merekam mereka berdua Dan mengirimkannya kepada si Maudi Di adegan lainnya dimana si Maudi yang sudah sampai bersama si Bu Anita Bertemu dengan si Bu Dinda Dan si Bu Dinda pun keceplosan kalau mereka sebagai calon Dan si Maudi pun menanyakan dan curiga dengan pembicaraan mereka Dimana si Bu Anita yang menyuruh datang si Ken ke acara Uni pernikahannya Nah guys kemungkinan untuk episode besok malam Karena rahasia si Bu Dinda terbongkar Wilantara akan membatalkan pernikahannya bersama si Bu Dinda Nah gimana guys menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentarnya Dan sekian untuk Alur cerita sinetron Love Story The Series ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Sekian Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!